Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Muda dimanapun kalian berada Game Tapap kembali Di video kali ini Saya akan unboxing dan juga mereview Sebuah produk alat ukur Yaitu anemometer dari Benetek Dengan seri GM816 Dan selain untuk mengukur kecepatan angin Alat ini juga bisa menampilkan atau mengukur suhu ruangan Kemudian digital anemometer ini memiliki beberapa fitur Seperti mode baca nilai aktual Mode nilai maksimal terukur Dan mode rata-rata nilai terukur So jangan kemana-mana Tetap rebahan dan nikmati video ini Oke disini langsung akan saya buka kemasannya Dan ini adalah manual interaction Ya betul ini adalah cara penggunaan Dengan beberapa mode settingan Dan ini unit dari Nemometernya Dan disini Ada juga cara penggunaan Dengan bahasa inggris ya Oke Sekalian kita lihat Dan ini tentunya cukup Mungil Dengan dimensi panjang 10,5 cm Lebar 4 cm Dan tebal 1,8 cm Dan selanjutnya ini adalah bagian kipas Kipas ini berfungsi untuk membaca kecepatan angin Dan kipas ini bisa berputar Dari sisi depan Dan juga dari sisi belakang apabila terkena angin Kemudian disini akan saya nyalakan Cara untuk menyalakannya yaitu Tekan tombol mode selama 2 detik Kemudian Jika ingin masuk ke mode pengaturan Sobat bisa tekan tombol mode selama 3 detik Jika sudah masuk ke mode pengaturan seperti ini Sobat bisa gunakan tombol set Untuk memilih satuan yang akan sobat gunakan Disini ada 5 satuan ya Jadi ada meter per second Kemudian kilometer per hour Kemudian ada feet per minute Kemudian ada knot dan millimeter per hour Kemudian untuk mode nilai terukur yang ditampilkan Itu ada 3 pilihan Yang pertama current atau kondisi saat ini Kemudian maksimal itu adalah nilai paling tinggi Selama kita ukur Dan kemudian yang average ini adalah nilai rata-rata Selama pengukuran kecepatan angin Oke kalau sudah lakukan pengaturan-pengaturan tadi Sobat bisa kembali dengan cara menekan tombol mode Nah seperti ini berarti saya sudah menggunakan Satuan MPH dan mode baca maksimal Dan di bawahnya itu adalah suhu ya Sob 31,3 derajat celcius Oke fitur selanjutnya yaitu mode backlight atau cahaya layar Caranya tinggal sobat tekan tombol mode sekali saja Maka cahaya layar akan tampil Dan cahaya ini hanya bertahan kurang lebih 5 detik saja Sob Ya selanjutnya saya akan coba menggunakan alat ini Dan saya akan gunakan angin Angin dari dalam tubuh saya atau tiupan mulut Dan settingan saya disini Settingan baca maksimal dengan satuan MPH Dan ini hasilnya 2,9 MPH Coba saya akan hembuskan lagi dengan lebih kencang Nah maka dia akan berubah menjadi 7,6 Jadi itulah fungsi mode baca maksimal Gimana yang akan tampil angka nilai terukurnya Yaitu adalah angka paling tinggi Dan untuk mereset silahkan sobat tekan mode agak lama ya 5 detik Nah seperti itu biar menjadi reset kembali Tapi disini sobat perlu nyetting ulang Sayangnya seperti itu perlu nyetting ulang lagi jadi agak lama Selanjutnya saya akan coba untuk pengaturan mode baca average atau rata-rata Dengan satuan meter per sekun saja ya Oke dan ini sudah saya tiup Tapi Ternyata tidak muncul angka ya Dia justru perlahan balik ke 0 Ya itu perlahan balik ke 0 Jadi tidak meng-hold ya Meng-hold atau menahan sebuah angka Di nilai yang rata-rata Di nilai yang rata-rata Saya kurang tahu apakah memang durasinya harus lama Sehingga baru didapatkan Angka average Oke bagi sobat yang mungkin mengerti cara penggunaan average Silahkan tulis di kolom komentar Dan selanjutnya kita akan matikan alat ini Yaitu dengan cara tekan tombol mode dan set secara bersamaan Ya seperti ini Oke yang terakhir kita akan buka baterainya seperti apa ya Kita lepas saja ini kondomnya Ini seperti silikon casing HP Weld dan ini adalah tempat baterainya ya Tinggal diputar saja Kalau sobat punya kuku yang kuat Bisa pakai kuku saja Diputar berlawanan dengan arah jarum jam Dan dibuka ya Dicongkai dengan kuku seperti ini Nah ini baterainya Dengan seri CR2032 Dengan pegangan baterai 3V Kita tutup lagi Ya Nah ini Kita putar ke arah Searah dengan jarum jam Kita pasangkan lagi ke Casingnya Oke Jadi ini hanya pelindung saja sob Biar Tahan terhadap Benturan ya Ini hanya silikon casing saja Oke jadi Itu saja yang bisa Saya review dan Saya share pada Kesempatan kali ini Semoga bermanfaat untuk Sobat-sobat semua See you dan Salam Gembira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati